Assalamualaikum, Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah menonton. Di sini saya kembali menambahkan satu fungsi pada Arduino Nano SPWM generator sinkron, yaitu kontrol otomatik transfer switch yang akan memindahkan inverter ke jala-jala listrik ketika baterai mulai melemah dengan perpindahan yang relatif halus karena kedua sinyal sudah satu fasa. Hal ini akan berguna untuk beban motor induksi untuk menghindari guncangan ketika switch over dan terdapat perbedaan sudut fasa yang besar seperti ini. Sebelum membahas penambahan kontrol ATS, saya akan bahas perbaikan pada coding SPLL terlebih dahulu. Ini adalah fungsi face detect pada program terdahulu. Program ini merubah frekuensi dan sudut fasa sekaligus. Walaupun hanya terdapat perbedaan pada sudut fasa, frekuensi juga ikut diubah dan sebariknya. Ini ketika menurunkan frekuensi dan memajukan sudut fasa, dan ini kebalikannya. Hasil dari fungsi ini adalah sebagai berikut. Frekuensi dan sudut fasa naik turun untuk menyesuaikan dengan referensi, hingga fasa dan frekuensi output mendekati referensi. Pada saat output dan referensi hampir sama, fungsi ini masih tetap melakukan koreksi, sehingga jika diamati seksama, output ini tampak seperti berdenyut. Sekarang fungsi face detect saya ubah seperti ini. Koreksi hanya dilakukan ketika frekuensi dan atau sudut fasa berbeda. Bagian ini untuk menyamakan frekuensi, dan yang ini untuk menyamakan sudut fasa. Dan bagian ini untuk menentukan status lock detect, yaitu menandakan bahwa frekuensi dan sudut fasa sudah berada dalam range yang diinginkan. Hasil dari pendekatan ini adalah seperti ini. Sinyal output perlahan-lahan mendekat ke referensi, bergerak ke kiri atau ke kanan, bergantung mana yang lebih dekat, hingga menjadi sama atau kondisi lock tercapai. Pada kondisi lock, sinyal output lebih stabil, hanya sedikit berdenyut. Ada pun perbedaan sudut fasa antara output dan referensi, sekitar 130 microsecond, atau sekitar 0,6%. Fungsi face detect ini yang selanjutnya akan saya pakai. Selanjutnya dengan display, karena semakin banyak parameter yang ditampilkan, LCD 2x16 diganti dengan LCD 4x20, sehingga perintah yang berhubungan dengan LCD harus diatur ulang. Seperti parameter ini sekarang menjadi 4 baris dan 20 kolom. Kemudian pengaturan penempatan karakter, dan juga informasi yang akan ditampilkan. Yaitu ditambahkan informasi tentang status jala-jala, PLL, dan output saat ini. Untuk dapat memindahkan dari grid ke inverter, diperlukan relay 4P DT 220V atau K1, dan relay modul 5V atau K2. Relay K1 dipakai untuk memilih antara grid atau inverter, sedangkan K2 untuk mengontrol K1. Proses yang terjadi adalah sebagai berikut. Jika ATS tersambung ke grid, maka K1 aktif, sehingga output tersambung ke grid. Ketika inverter dinyalakan, inverter akan mensinkronkan dengan grid. Setelah sinkron, maka K2 aktif dan mematikan K1, sehingga output menjadi terhubung ke inverter. Satu switch dari K1 dihubungkan ke Arduino pin 4, sebagai feedback status relay, yaitu low jika relay on, sedangkan relay modul atau K2 terhubung ke pin 5 Arduino Nano, berfungsi untuk mengendalikan relay K1 pada saat switch over, yaitu ketika inverter baru dinyalakan, atau ketika baterai mulai melemah, atau juga ketika baterai kembali terisi penuh. Pada program ditambahkan fungsi baru dan beberapa tambahan di fungsi yang sudah ada, untuk keperluan switch over ini, seperti berikut. Pada setup ditambahkan pin 4 sebagai input dari K1, dan pin 5 sebagai output dari K2. Kemudian pada fungsi feedback test ditambahkan pembacaan status relay K1. Ketika high, menandakan saat ini output dari inverter, sehingga pengetesan under voltage dan over voltage dilakukan. Tetapi pada saat low, menandakan output dari grid, dan test ini dilewati untuk mencegah terjadinya alarm under voltage, karena output inverter dimatikan oleh fungsi standby, yang akan dijelaskan nanti. Selanjutnya adalah penambahan baterai cutoff. Di sini saya tetapkan baterai cutoff pada 11V, sehingga pada 11V inverter akan dimatikan, dan output berpindah pada grid. Dan ketika baterai kembali terisi, dan lebih dari 12,5V, maka output kembali pada inverter. Kedua mekanisme ini dilakukan oleh fungsi standby. Terakhir di fungsi ini adalah pengaturan ulang untuk informasi yang akan ditampilkan di LCD. Yang baru dari fungsi ATS ini adalah penambahan fungsi baru bernama standby, yang berfungsi mematikan output SPWM, kemudian memindahkan output ke grid, dan kebalikannya. Ketika output SPWM dimatikan, maka full bridge inaktif, sehingga output inverter adalah non-fall, yang berarti tidak ada daya terbuang di MOSFET dan TRAVO. Tetapi pembangkitan SPWM dan proses sinkronisasi masih tetap berlangsung. Sebagai perbandingan pada fungsi warning indication, fungsi pembangkitan SPWM dimatikan seluruhnya. Di sini, timer dan interrupt dimatikan dan port dijadikan input, sehingga pembangkitan SPWM total dimatikan. Pada fungsi standby, timer dan interrupt masih diperlukan, agar inverter dan grid selalu sinkron. baris ini adalah untuk mematikan output SPWM. DDRB sama dengan 0 untuk menjadikan port B sebagai input, sehingga apa yang ditulis di port tidak akan dikeluarkan. Kemudian pin 5 dibuat high, agar posisi kontak relay berpindah ke utility atau grid. baris kedua berlaku kebalikannya dan terjadi ketika tegangan baterai sudah lebih dari 12,5V. Tiga baris terakhir adalah untuk memindahkan kontak relay ke inverter ketika inverter baru dinyalakan dan kondisi sudah sinkron. Hardware terhubung seperti ini, relay K1, relay K2, zero crossing detector, Arduino inverter, kondisi awal output ATS adalah tersambung ke grid jika grid bertegangan, atau tersambung ke inverter jika grid mati. Ketika inverter dinyalakan dan grid bertegangan, ATS akan memindahkan kontak output ke inverter setelah inverter sinkron dengan grid. Tetapi ketika inverter dinyalakan dan grid mati, output ATS adalah dari inverter. Sekarang akan saya tampilkan pembacaan osiloskop ketika sistem dipasangkan ke grid. Channel 1 warna kuning adalah output dari sistem. Channel 2 warna biru adalah dari grid atau reference. Fold per divisi channel 1 saya buat lebih besar agar sinyal tidak terlihat tumpang tindih. Bagian kiri adalah pembacaan sebelum switch over. Dan kanan setelah terjadi switch over. Sinyal kuning merupakan output yang terhubung ke inverter. Terlihat bahwa output inverter selalu sama dengan reference. Sekarang akan kita lihat sinyal ketika switch over. Perhatikan display tegangan baterai. Pada saat tegangan baterai kurang dari 11V, maka ATS pekerja memindahkan kontak output ke grid. Display output berubah menjadi utility dan sinyal masih tetap sinkron. Tetapi pada awal perpindahan terjadi sedikit gangguan, kemungkinan akibat kontak relay, dan pada saat itu inverter pada mode standby. Ketika berada di mode standby, tegangan inverter menjadi 0V, hingga tegangan baterai kembali naik ke 12,5V. Kemudian kembali memindahkan output ke inverter. Semua perpindahan ini dilakukan pada saat frekuensi dan sudut fasa inverter sudah sama dengan grid. Dengan kata lain, inverter terkunci ke grid. Pada saat grid mati, pada display, utility menjadi no. Juga lock menjadi no karena tidak ada reference. Apabila grid kembali tersedia, maka utility menjadi yes. Dan setelah jeda 2 detik, barulah lock menjadi yes. Karena program memeriksa kondisi lock dan menyatakan lock apabila telah terjadi lock secara berkesinambungan sebanyak 100 kali. Pada saat tidak terpasang ke grid, SPWM generator ini bekerja seperti biasa, yaitu output akan mati pada kondisi low-bed. Demikianlah percobaan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selalu berhati-hati dalam bekerja. Keselamatan adalah hal yang utama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.